Intro Usai sholat isa, ribuan warga masyarakat desa setempat berkeliling jalan kaki dengan membawa obor. Suasana terlihat semakin meriah dengan diiringi jenis alat musik beduh. Selama di perjalanan, peserta pawe obor juga terus memakikan gemar takbir agar kemeriahan malam Idul Adhar semakin jelas terlihat. Seribu obor yang dibawa warga serta anak-anak santri Tanjung Sari Majaleka, Jawa Barat mengikuti pawe obor untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Para peserta yang mengenakan busana muslim ini menyusuri sejumlah ruas jalan desa Tanjung Sari sejauh kurang lebih 4 km sambil mengumandangkan takbir. Dengan adanya hari Idul Adha, tujuan saya itu untuk mempersatukan umat putuah islamnya yang berada di seluruh desa Tanjung Sari. Ini berapa ribu yang dilibatkan obor ini? Kalau kita lihat tadi dari segitu banyaknya, seribu obor insya Allah itu bisa mencapai. Menjelas, itu kan berarti satu tradisi dari pondok pesantren yang biasa kita dilakukan itu acara rutinan setiap tahun. Di mana setiap hari Raya Idul Adha itu bisa dibilang katanya lebaran haji lah, itu intinya bahasa Sundamah gitu. Pawai seribu obor ini dilakukan dengan berjalan kaki guna menghindari masyarakat agar tidak melakukan takbir keliling menggunakan kendaraan bermotor yang menuai kemacetan atau menghindari terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Acara-acara sangat antusias dengan acara rutin dari Yayasan Al-Badar Ciranca, desa Tanjung Sari ini. Sangat, ya banyak yang anu juga yang mengikuti sampai panjang kira-kira lima kilo. Ini acara rutin memang tiap tahun. Itu dengan adanya Pawai seribu obor dengan jarak yang cukup lumayan jauh, apakah tidak menganggu masyarakat di sekitar Pak? Kayaknya tidak soalnya jalan ini kan cuma jalan ya bukan jalan besar begitu, jalan raya. Ini kan cuma warga-warga sini juga yang lewat, ya mungkin memaklumi dan sangat ya bagaimana ya, sangat mendukung. Dari Majaleka Jawa Barat, at Warspendi Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!